Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari 06park Teman-teman musikaners Hari ini karena bertempatan dengan bulan Maret Wafatnya Almarhumah Teh Nika Ardila Dan kebetulan kita sekarang ada di depan Museum Nika Ardila Dan ini pertama kalinya 06park ke museum Ke museum, bener-bener Kalau saya pribadi ya Kamu pernah? Aku pernah ke museum Kalau saya pernah Bidah? Pernah Oh pernah, cuma saya aja nggak pernah Dan pertama kalinya ke museum Lalu langsung ke Museum Nika Ardila Tidak lagi keren pokoknya Kita langsung cek kita ke atas Ini plug-nya gila Ini katanya mobil ini Dari Royalty ya? Iya Royalty-nya Teh Nika Yang dibeliin mobil ini sama Teh Nika Dari Royalty Dari Royalty Musika ya? Iya Cuman nggak tau sih dari Royalty Ntar kita tanya deh Dari album yang mana Eh udah kita ke atas dulu yuk Musikaners Yuk Mimpi-mimpi yang indah Hanya sementara saja Bagai Atau Assalamualaikum Warahницу Biasakan kalo masuk Biasakan kalo masuk Salamlaikum dulu Gimana Fi Gi Sebenernya gini, tadi kami udah sempet kesini sebentar, langsung merinding gitu tapi langsung sekit, supaya kita rasanya nih feel real gitu. Kita pengen nanya-nanya gitu, cuma coba kita tahan-tahan dulu untuk temen-temen musik anders juga tau gitu. Coba V, apa lagi nih? Sebelumnya ini ada Kak Bella nih. Ya, ini Kak Bella. Halo. Apa lagi? Saya sih baru masuk penasaran sama ini nih. Oh sama pintu. Oke, jadi tadi pertama kali kami masuk, kita penasaran sama ini. Cuman kan nggak ada yang ngerahin gitu. Ini apa sih? Kita kepo banget sama ini. Itu sih ada penjelasannya, cuman detailnya gimana sih Kak Bella? Kalau Kak Bella mungkin lebih tau sih. Ini tuh pintu yang bener-bener masih asli gitu. Jadi sebelum mobil itu dilewang dari pihak warga, pintu mobil ini dibawa dan dipadang di sini. Jadi ini bener-bener masih ya asli lah. Iya, iya, waktu kejadian. Ini tuh ada di, kalau sekarang Jalan Riau itu Cafe Bali. Nah itu pas banget disitu. Nah kayak gini. Pas banget disini. TKP-nya, iya. Nah ini pintunya. Ini masih foto asli lagi di kantor polisi tuh kayak gini. Nah terus, ini kan pintu mobil. Terus ada mobil di bawah. Nah itu apa sih? Saya kira itu mobil lo waktu kejadian. Itu memang punya Pak Makung ya. Cuman itu dipakainya kalau lagi di Bandung gitu. Lebih seringnya dia pakai di Bandung gitu. Kalau seringnya pakai yang jenio ini. Jadi bulat balik ke Jakarta, ke Bogor tuh seringnya pakai jenio ini. Nyetir sendiri lagi. Hmm gitu. Iya. Lihat ke sini. Oh iya. Kita keliling. Kita keliling dulu. Soalnya kita pengen nanya-nanya dari tadi. Nah ini ada sekilas penghargaan. Oke. Penghargaan-penghargaannya. Ini teman-teman. Sekilas. Ini pintu kamar yang tulisan almarhum. Gitu. Ini masih asli. Ini asli nih ya. Ini asli. Ini seperti yang sepilih ini. Wow. Nah ini nih. Sandiwara Cinta tuh ini. Wah ini. Ini kalau teman-teman yang udah nonton video ke Visual 6 part. Featuring teknika Sandiwara Cinta tuh ada nih. Teknik pakai baju ini. Nah ini Sandiwara Cinta. Album terakhir teknika. Iya. Jadi ini video ke terakhir lah. Iya. Nah ini foto-fotonya sekilas ya. Terima Issa sekilal macem. Nah ini baju terakhir waktu dipakai. Waktu shooting. Oke. 18 Maret gitu. Nah tapi sepatu segala macemnya. Itu waktu kesilakan dipakai. Gitu. Gitu. Ini makeup-makeup kan. Ini makeup-makeup kan. Iya. Ini foto-fotonya. Nah ini juga. Ini lagi pemotretan. Kayaknya lagi pemotretan. Oh ini ya? Iya. Oh ini untuk pemotretan ya? Iya. Ini lagi di Malaysia. Tapi ini pernah lihat nih. Pernah ada di video-video? Benar gak? Ada di foto-fotonya gitu. Oh ini. Ini aksesoris-aksesorisnya sebagian. Nah sekarang ini baru ada. Ini. Paspor. Buku ketabungan. Handphone segala macem. Nah ini. Ini masih jadul handphone. Nah ini sebagian. Eee. Koleksi. 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 Kaset. Sama CD. Sama serdis. Sama serdis. Tapi ini pada saat teknika masih hidup? Kambur. Oh gitu. Koleksi ini nih. Kabelan nih. Matum. Ada sejarah. Kalau ini sebenarnya dari penggemar sih. Oh gitu. Ketung-ketung oleh-oleh. Dari NAFC ya. Nah ini baru. Nah ini juga sama. Masih penghargaan. Nah ini sepatu-sepatunya. Oh iya. Ini sepatu manggung gak? Manggung shooting sehari-hari. Komplit. Langsung melihat ke kamar. Boleh ke kamar? Boleh. Nah ini kamarnya beliau? Iya. Iya. Oh iya. Ini pintu kamar beliau masih asli. Tintu kaca semua masih asli. Oke. Asli dulu guys. Buka. Buka. Tadi sempat. Tadi sempat sini udah buka. Sempat sini udah buka. Cuma. Jangan dulu nih. Supaya asli gitu. Iya. Oke. Ami masuk ya. Iya. Assalamualaikum. Ini masih otentik katanya ya. Kamar asli. Sungguh. Tidak ada hatinya lagi. Segala yang aku miliki. Tanpa diri. Begitu cepat. Cuman saya penasaran aja gitu. Memang saya udah pernah lihat sebelumnya ada banyak foto Marine Monroe. Cuman memang dulu waktu beliau hidup memang seperti ini. Iya. Memang seperti. Benar-benar masih asli banget bentuknya kayak gini. Tapi bedanya kalau dulu kan kamarnya di bawah tuh. Nah ini di museum kan. Jadi di atas. Oh gitu. Nah kebetulan itu ada fotonya. Nah itu kamar aslinya dulu. Oh ini ya. Jadi benar-benar dibikin persis. Kayak kamar yang dulu. Sampai ini-ininya gitu? Iya. Sampai yang pernah kecil. Iya. Semuanya. Luar biasa. Itu tempat kaset juga. Tempat kaset kaset. Ini. Ini yang bawah. Nah. Ini ya? Iya. Itu benar-benar tulisan teknikal sama sepupunya. Oh gitu ini. Iya. Ini teman-teman musikaners nih. Ini Nike. Ini teman-teman sih Nike nih. Ini teman-teman sih Nike nih. Ini 90-an banget ya. Iya. Ini kebiasaan. Kalau teman-teman musikaners yang besarnya tahun 90-an ini. Kebiasaan anak-anak 90-an begini. Iya. Kalau dulu ada yang tepatnya. Kalau aku di meja sekolah. Iya. Meja sekolah belakang. Biasa. Nah ini juga nih sama nih. Ini apa ini? Ya telepon. Kan lu masih telepon rumah kan? Ini dua-duanya tuh ada di. Oh di sini gitu ya. Nah ini player-playernya semua masih asli gitu. Nah sekarang lihat kesini. Nah ini kasurnya. Kasurnya juga masih asli bentukannya memang gini. Gini. Gini gitu. Dan ini. Spraynya juga. Terakhir tuh yang dipakai ini. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi spraynya tadi begini. Tapi ditidurin nggak sih sama keluarga gitu? Dulu-dulu sih ya. Maksudnya tuh beberapa hari. Masih. Karena kan keluarga juga kan masih banyak yang kesinilah gitu. Ini juga lemarinya ya? Asli ya? Iya. Ini masih asli. Nah ini nih ada tulisannya nih. Ini tekniknya yang nulis? Iya. Nike Amoy. Nike Amoy Boy. Nike Amoy Boy. Tanggilannya. Alhamdulillah tuh banyak. Nike, Keke, Amoy, Neng, Neneng. Banyak gitu. Eh untuk teman-teman musik Arab yang nggak tahu. Beliau adalah sepupu dari. Kepenangan. Eh kepenangan. 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 Iya. Jadi tahu. Kurang lebihnya gitu. Iya. Walaupun nggak ke zaman. Iya. Nah ini. Nah ini kan koleksi-koleksinya Merini Manduni. Iya. Nah ini baru. Ini sama Niki Astria. Oh ini ya? Iya. Nah ini yang menariknya nih. Tas. Koper. Koper. Koper LV yang selalu dibawa. Iya. Kalau manggung apa. Kemana. Gitu. Pasti. Oke ini. Ini masih. Asli. Iya. Tapi memang kamera tekniknya memang bentuknya begini gitu ya? L. L gini kan? Ada ini ya? Di ujung? Iya. Kalau dulu nggak gini. Karena kan dulu ini pintu ke ruang tamu. Oh. Makanya disini kan banyak pintu nih. Gitu. Ini ke ruang tamu. Jadi ini pintar. Untung sebelah sini. Gitu. Ini ditutup. Karena kan nggak digunain kan. Gitu. Gitu. Koleksi-koleksi oleh-oleh. Kalau dari luar negeri tuh pasti. Oke. Beli kenang-kenangan. Ini asli semua ya masih ya? Asli. Wow. Tapi ya itu sayangnya. Ada yang hilang. Oh gitu. Ilang karena? Boneka. Boneka ini. Karena waktu setelah meninggal tuh kan banyak orang tuh. Jadi nggak begitu. Apa? Gitu. Walaupun waktu itu kan perlima orang ya. Untuk masuk ke kamar itu. Cuma kan tetap aja kan. Saking pejibunnya. Betul. Betul. Gitu. Nah itu. Ada lagi. Nah. Ini ada. Ada congklat juga. Ini. Ini. Ini sama teh Meli. Meli. Sahabat beliau. Ini kenang-kenangan juga dari temen Meli. Ini. Dulu tuh memang senang main. Apa. Congkla. Iya. Congkla. Gitu. Wow. Ini. Mainan favoritnya Nida juga. Oh. Iya. Jadi. Waktu saya masih SMA. Nida nggak ajarin ini nih. Oh. Ada teknik ya di? Iya. Nggak ajarin. Aku mesti nggak terlalu paham gitu. Jangan-jangan di simpen satu lagi di klinik. Nida. Aku tuh memang itu pakai permen. Oh iya. Oh iya. Nah. Ini yang sering dipostingan nih. Postingan di IG ini. Saya sering lihat. Iya. Yang apa. Teknik sama temeli. Lagi lomba. Lagi lomba. Itu saya sering tuh lihat tuh. Di postingan. Ini kan lagi di. Ini lagi di Singapura. Nah ini lagi foto. Iya. Lihat lagi. Nah ini di sini ada penghargaan-penghargaannya. Ini sih yang sebenarnya yang lebih. Intinya tuh ini. Kan ada yang dari Cina. Gadis Sampuk. Piala pertamanya. Oh iya iya iya. Nah dulu ini. Jalan-jalan arah mau ke rumah tuh kayak gini. Oh gitu. Tadi nggak lewat sih. Kalau lewat tuh ada turunan. Nah sebenarnya tuh. Sawah-sawah dulu tuh. Oke. Tapi masih sawah-sawah nah kayak gini. Kurang lebih kayak gini lah. Gitu. Jalan-nya. Terus. Gini Mbak. Yang saya kepikirkan tuh. Ini apa sih? Kalau ini. Ucapan Bella Sungkawa. Iya. Dari. Pak Menteri Pemuda Ularaga. Oke. Yang ini. Ini kan. Oh Desember ya. Desember 1995. Jadi setelah. Setelah teknikal. Itu. Dari lembaga pendidikan. Nah itu ada. Yang. Iya. Gitu. Oke. Terus ini apa nih. Ini kok langsung. Okaset yang beredar. Presasi-presasi. Iya. Artis safari. Oke. Nah ini. Yang waktu lomba pertama tuh. TVRI. Oh yang mana? Ini. Oh ya ini. Oh di TVRI. Dulu kan lomba-lombanya gitu. Itu. Oh gitu gitu. Terus dari dulu. Dari panggung ke panggung. Oke. Nah ini. Ini waktu teknikal udah gak ada juga. Iya. Udah gak ada. Itu Papi. Al-Mahroh Papi. Oke. Ya. Nah geser lagi. Nah ini. Ini juga masih. Pintu. Kalau dulu tuh. Balong. Apa. Kolam. Ke kolam. Ini pintu ke kolam. Iya. Jadi dulu tuh. Rumahnya tuh. Deket-deket sama kolam. Kolam ikan gitu. Iya. Dulu kan. Sering. Apa. Lele segala macem lah. Oh iya. Indah banget. 90an tuh guys. Iya. Nah ini. Nah ini baru. Yang pendek gue bikin. Bener-bener yang. Apa. Ditempelin segala macem tuh. Tempelin sama teknik. Iya. Kan dulu. Masih. Jaman-jamannya gitu kan. Saya sampai. Tahun 2000. Sampai sekarang masih. Ada pasang nih. Begini-gini nih. Tapi ini kebiasaan 90an banget nih. Yang gini-gini. Kalau sekarang kayaknya. Di scrapbook. Iya. Tapi percaya sih. Pasti teknika. Kan gaul banget tuh. Pada saat era itu gaul banget. Iya. Gaul banget. Tapi ini teknika sendiri buat ya? Iya begini. Oh iya iya. Gitu lah. Ini makanya banyak foto-foto yang. Sebenernya. Disebut limited. Limited banget tuh. Iya. Jangan ada yang nakal lagi nih. Iya. Gak bisa juga ini. Bawa. Kalau aku foto juga kan gaada bayangan. Betul. Betul. Ini boneka-bonekanya juga. Ya itu lah. Yang disayanginnya. Sebagian waktu itu kan. Ilang juga. Oh gitu. Yang ini. Yang tidak terlalu disayang. Jadi sayang dong. Oh disayang. Masih kan ada yang lebih disayang lagi. Kayaknya yang gue ayah sih. Oh ini? Iya. Yang paling favorit kayaknya buaya. Gak tau ada cerita apa itu dalam buaya. Sekalian jadi buri gitu. Iya. Wah ada vinil. Ada vinil. Sandiwara cinta. Bukan. Sengaja. Ini dia. Sengaja. 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 Ini dia. Ini matahariku. Ini matahariku teman-teman. Ini yang. Ini bisa kejap. Ini bisa kejap. Ini bisa kejap. Ini bisa kejap. Terus yang sandiwara cinta apa? Kebetulan lagi sold out. Oh gitu. Sold out. Apa karena genesis. Sengaja. Amin. 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 Ada sebagian. Koleksi majalah. Koleksi majalah. Ada covernya. Ini rilis pada saat ternika masih? Ini setelah menilis. Oh setelah. Ini sebelum. Ya beda-beda. Tapi ini. Kopi yang asli ya. Asli. 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 Iya. Mimpi-mimpi yang indah. Hanya sementara saja. Bagaimana telah layu. Kau cambahkan diriku. Oh iya. Teman-teman musikaners juga mungkin penasaran nih. Untuk vinyil-vinyil ini. Kalau kalian mau beli itu ada di mana sih. Gitu kan ya. Nah mungkin Mas Aldi bisa kasih tau tuh. Kita bisa lihat kertas yang ada di belakang kamera. Oh iya. Teman-teman musikaners bisa beli vinyil ini. Di www.musikamerch.id Dan www.shopping.co.id Strip musika official. Dan www.tokopedia.com Strip musika studio. Ini semua yang tadi saya sebutkan itu official musika store. Dan marketplace yang official. Gitu. Terus ada kertasnya diganti gitu. Single. Oh iya. Teman-teman. Rock and roll parah ya. Oke. Single Sandy Waracinta. Terus juga musik videonya. Itu ada di youtube channel musika studio. Dan musika studio. Klasik. Ya. Begitu kan. Pasti udah pada nonton sih. Karena ini kan udah bulan Maret. Udah berapa bulan tuh rilis. Iya. Cuman kalau yang belum ya silahkan ditonton aja. Ya. Oke. Mungkin perjalanan tour Museum Teknik Ardila hari ini. Cukup selesai. Ya. Cukup sampai disini dulu. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa kembali lagi kesini. Main-main selaturahnya juga. Iya. Kita lanjut lagi. Iya. Selain itu juga nanti mungkin. Ya kalian penasaran kan. Kita bawa kemana lagi. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tapi. Kalau saya penasaran. Enggak juga. Enggak juga. Ikuti terus. Perjalanan Zero System. Terbuka. Terbuka. Di dalam hati yang jalan.